Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan membahas limit trigonometri mendekati sudut ya bukan dekati nol simak terus sampai selesai biar nanti paham Oke langkah pertama jika ketemu seperti ini kan kita harus munculkan atau nilai kosnya harus hilang biar kosnya hilang kan ini berupa negatif yang bisa kita kali dengan positif atas bawah sehingga kita buat seperti ini kos x ditambah sin x dibagi kos x ditambah sin x nah yang atas ini kalau kita kali karena membentuk A kuadrat min B kuadrat ataupun kos kuadrat dikurang sin kuadrat saya tulis seperti ini ya berarti limit X mendekati pi per 2 mendekati pi per 2 maka kan hasilnya bisa kita buat bentuk kuadrat tadi ya pi per 2 maka kos kuadrat X min sin kuadrat X dibagi ini yang bawah tetap kita tulis apa adanya dikali dengan kos X plus sin X nah kita ingat lagi kan ada sudut istimewa atau sudut rangkap yang berupa kos 2 X adalah kos kuadrat X min sin kuadrat X sehingga ini kita rubah menjadi sudut rangkap seperti ini sehingga akan berubah menjadi limit X mendekati pi per 2 ketemu kos 2 X sesuai dengan ini tadi kita bagi yang bawah yaitu X min pi per 4 dikali kos X ditambah sin X ini masih mengandung kos dengan sudut ini maka kita gunakan korelasi sudut contohnya kalau ini berupa kos X kan bisa kita rubah ke sin X dengan cara dengan pengurangan yaitu pi per 2 dikurangi X nah disini kan kos 2 X maka nanti kita rubah sin pi per 2 dikurangi 2 X ya seperti itu sesuai dengan korelasi sudut ya berarti limit X mendekati pi per 2 sin pi per 2 dikurangi 2 X dibagi sama terus lagi X min pi per 2 dikali kos X ditambah sin X nih setelah itu tinggal kita rubah lagi keser ya kita rubah bahwa ini kan mengandung 2 maka 2 nya bisa kita pindah depan sini akhirnya kan ketemu limit X mendekati pi per 2 sin 2 kali pi per 4 dikurangi X dibagi di pi 4 ya X min pi per 4 dikali dikali kos X ditambah sin X nah sehingga atas bawah kan ada yang sama cuma bedanya adalah negatif positif sehingga ini bisa kalian ambil tapi jangan lupa ditambahin negatif oke sehingga akan berubah kita tulis sisanya berarti limit X mendekati pi per 2 ini berubah min 2 dibagi yang bawah ini kos X ditambah sin X X nya kita ganti pi per 4 tadi ya mulai pi per 2 ya pi per 4 sementara dia nah berarti pi per 4 kan 45 akhirnya ketemu min 2 dibagi pi per 4 adalah 45 berarti kos 45 adalah setengah akar 2 sin 45 juga sama setengah akar 2 berarti kalau kita masukkan ketemu min 2 dibagi akar 2 kita setelahkan dengan cara mengalihkan bentuk sekawannya itu kali akar 2 berakar 2 sehingga ketemu min 2 per 2 akar 2 akhirnya min akar 2 maka sudah ketemu nilai seperti itu oke sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati